Halo Sobat Resmania, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Arvian Deltoids Dalam video IGTV di Repsal ini, saya akan mengeksplain atau membahas mengenai kategori baru untuk men-hostil SciTech 1 B-fit model Oke, Sobat Resmania dalam kategori ini mungkin adalah kategori terbaru Nah, SciTech 1 B-fit model bersama sportisi Indonesia akan membuat suatu aja kejuaraan Dimana ajang ini adalah ajang-ajang teman-teman fitness mania yang mungkin lebih passionnya sebagai model Ataupun goalnya nanti targetnya akan menjadi seperti, ya bisa dibilang sebagai model-model artis, aktor, kemudian talent-talent yang lainnya Langsung saja SciTech 1 B-fit model kali ini, itu adalah kategori dimana kejuarannya ini adalah menampilkan seorang sosok model Dimana kategori ini hanya tersedia untuk satu kelas aja, yaitu sebagai model aja Untuk tingginya bebas, tidak seperti dengan harus ada batasan, kemudian berat badan Mungkin ada beberapa poin-poin yang bisa menjadi kriteria penerian dari teman-teman juri Persyaratannya yaitu usia 18 tahun sampai 35 tahun Jadi teman-teman yang mungkin setelah lulusan SMA itu bisa ikut ke sini Dan batasan terakhirnya sampai 35 tahun Udah berkeluarga pun tidak ada masalah karena kita disini tidak membataskan sudah berkeluarga atau belum Kemudian kriteria yang kedua yaitu boot booking Cara totally dari penampilan, kemudian wajah dan kesimetrisan tubuhnya itu kita bisa nilai Dan kita bisa jadi pegangan sebagai nilai dari SciTech 1 B-fit model Dan yang poin ketiga adalah smart dan good behavior Untuk kriteria atau persyaratan yang menjadi penilaian juri yang ke-3 ini adalah smart Smart itu kita berharap, kita mencarinya itu dari di babak final Jadi di babak final itu nanti kita akan lebih kerucutkan lagi Kita akan lebih selektif lagi untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi pemenang di SciTech 1 B-fit model 2018 Kemudian berbadan atletis, ini udah poin banget karena ini adalah konteksnya konteks untuk fitness Kemudian ada lagi menyiapkan dua uniform atau dua kostum Yang pertama adalah formal Jadi teman-teman bisa pakai baju-baju yang mungkin atasan seperti jazz, satu style Ataupun pakai kemeja pun ada dasinya, kita oke Ataupun teman-teman mau pakai batik, itu tidak harus sama Kita tidak mematok untuk setiap orang, beserta harus pakai jazz semuanya, tidak Jadi teman-teman bisa memilih pakaian formal seperti apa Yang bisa teman-teman gunakan di ajak SciTech 1 B-fit model 2018 Kemudian kostum yang kedua yaitu adalah sport topless Jadi teman-teman di babak kedua ini ataupun penyisian yang kedua Untuk ajak catwalk-nya, kita bisa menyebutnya Itu teman-teman bisa pakai seperti kayak celana pantai, ataupun celana skateboard And then teman-teman bisa pakai short pants, ataupun celana-celana bela diri Yang menunjukkan teman-teman, bahkan teman-teman yang miliki Ataupun bisa, misalnya teman-teman ingin pakai celana jeans atau jogger, itu oke Kita tidak melihat untuk penampilan topetnya, tapi kita lihat lebih ke simetrisan Kemudian dari proporsional ototnya, teman-teman semua Dan disini kita tidak, jangan khawatir teman-teman semua Di sini kita tidak memilih badannya yang terlalu kering gitu, tajam Ataupun ototnya terbal, itu tidak menjadi patokan kita sebagai tim juri Untuk siapa yang banyak untuk menjadi pemenang di SciTech 1 B-fit model 2018 Kemudian untuk step babaknya ini, nanti kita akan buka pendaftaran dari jam 10 Itu kita sudah buka sampai jam 12 siang Nanti akan ada technical meeting, dan kita akan mulai running pukul 1 atau 13.00 Nanti kita akan bagi babak menjadi dua Yang pertama nanti teman-teman bisa langsung pakai pakaian formal Nanti teman-teman bisa melakukan catwalk atau macam fashion show walk gitu ya Bisa melakukan t-walk, dan bisa eye walk, seperti itu Nanti setelah babak pertama selesai, nanti teman-teman bisa ganti baju Untuk masuk ke babak kedua yaitu topless, sport topless Nah itu nanti teman-teman bisa ganti bawaannya pakai, ya itu tadi seperti yang saya bilang Bisa pakai shortband, kelana pantai, kelana gi, jogger Yang menunjukkan bahwa bakat teman-teman adalah yang ada di situ Oke setelah itu nanti kita istirahat kembali Dan kita pilih siapa yang masuk dan layak untuk menjadi 10 finalist Dan di babak terakhir ini, finalist ini nanti Teman-teman akan kita lihat lagi bakat-bakatnya Yaitu nanti kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman fitness money Yang ikut di babak side tech 1v2 model ini Untuk menampilkan talent-talent yang teman-teman miliki Misalnya, misalnya public speaking Silahkan, bisa acting, ataupun bisa choreo, ataupun bisa game Nanti bisa teman-teman presentasikan di babak final Yang akan di luar, di akhir acara nanti Setelah itu nanti kita akan pilih, kita akan dari tim juri Akan berdiskusi kembali siapa yang layak untuk menjadi pemenangnya Oke, buat khususnya para fitness money-nya Yang mungkin takut untuk ikut polikotest Takut untuk punya otot yang ekstrim Mungkin ini adalah salah satunya dibuaran buat teman-teman Yang punya passion-nya sebagai seorang model, ataupun aktor, ataupun artis Oke, tetap sehat selalu Keep on coming by And then, success lah Jangan kesehatan, dan tetap terus konsisten dalam melakukan daya Salam Reps Maria Bye-bye